Hai jumpa lagi di channel Cuan Cuk Poh Koe Cuan Terus Cuk hari ini tanggal 2 September jam 3 siang dan sudah dari tadi sebetulnya kalau kita ngeliat pergerakannya btc kalau lihat dari video kemarin yang sudah kita ulas video di atas di klik ya itu break pattern eh sorry break trendline di time frame 4jamannya tapi saya lihat di sini trendline 4jamnya sudah break saya gambarkan ulang nah ini tadi memang sudah break di korekan pagi siang hari sudah break di sini ini artinya apa kalau mengulangin pembahasan di video sebelumnya itu ada kemungkinan target naik ke 51.000 51.500 sampai ke 57.000 sekalian digambarin dari Fibonacci jadi eh ya Nah bisa kelihatan ada target kenaikannya di garis ini sebetulnya Hai kemarin juga ini 50500 saya kemarin ini kalau di garis 0,618 nya fungsi itu di 51.000 sekitaran 51.000 terus atasnya lagi ada di titik 50 sekitar 57.000 nah ini target berikutnya target kenaikan sementara bisa dibilang nah apakah akan kesini kalau break 51.000 berarti siap naik ke 57.000 mulus atau enggak kita lihat aja biso cuman eh kenapa kok bisa 57.000 sebetulnya juga ada satu pattern lagi yang tersembunyi dari dari sini kalau disini saya ngomongnya formasi kotak ini disini kota ini formasi kotak cuan nah dari kota ini terlihat berhenti di 0,382 dari 0 sampai 0,382 dari sekitar 29.000 sampai 42.000 sekian itu berarti ada selisih dari bawah lembah dari bawah lembah sini sampai ke atas itu ada sekitar selisih 14.000 yang mana kalau break berarti ada target yang sama jaraknya 14.000 dibanding titik titik disini jadi kalau 14.000 ditambahkan dengan titik gunung disini 42.000 berarti ada target sekitar ini tarik aja ke atas atau saya buatin lagi jadi kalau ini break ke atas karena ini break ke atas nah ini targetnya match disini kenapa kok saya selalu bilang target setelah tembus 51.500 targetnya di 57.000 karena ini ini jadi ada dua dua sebabnya break dari titik 0,36,618 dan break dari garis kotak tadi tembus ke atas maka akan didapat target yang sama di titik 0,7 dari piponasi sekitar 57.000 itu poinnya dari apa nah BTC breakout dari trendline garis merah ini tadi di time frame pacang yang sebelumnya udah banyak dibahas di video kemarin dan kemudian eh sebetulnya ini ada disini ada warning juga kalau kita lihat dari sini RSI ya kita kembali ke RSI karena gerakannya sudah tidak terlalu sideway ini ada garis divergent sebetulnya gimana RSI ini turun tapi harganya naik nah ini jadi enggak sesuai nah ini dinamakan divergent negatif yang mana kalau yang namanya di divergent negatif terjadi di RSI biasanya ada terjadi kecenderungannya setelah itu harganya turun tapi sekarang lagi kalau misalnya harganya bisa sampai ke Rp51.000 dan berpotensi naik ke Rp57.000 apalagi ke Rp57.000 maka divergent ini divergent ini bisa patah kemungkinan besar bisa patah jadi bisa tertunda atau malah tidak terjadi sama sekali itu poinnya terus kalau kita lihat area krusialnya dari piponasi itu kalau kita lihat dari gambar ini ini terlihat memang seperti di formasi kota tadi jadi di kota ini ini terlihat Kenapa kok bisa dibilang seperti itu karena kalau lihat kita lihat pergerakan harga ke belakang di sini nah oke nah ini kelihatan di garis ini di garis 0,0 sampai 0,38 ini kelihatan ada pergerakan harganya di sini di sini di area sini banyak pergerakan harga sementara kalau kita bandingin di area atasnya misal di area 0,38 bisa 0,5 di sini ini tidak seaktif up di sini transaksinya bisa jadi setelahnya setelahnya setelah terjadi penembusan arah bisa saja ini terjadi dengan transaksi di sini sebelumnya bisa jadi setelahnya setelah terjadi penembusan arah bisa saja ini terjadi dengan cepat tembus itu saja dan kemana harga itu akan berhenti berhenti nya kembali lagi seperti yang dibawah tadi dia akan berhenti sementara di garis yang banyak aktivitas transaksinya seperti kalau ini di atasnya ini nah ini titik ini terjadi banyak aktivitas kembali nah itu tadi makanya diharapkan harganya bisa nembus lagi kesini area ini poinnya seperti itu mudah-mudahan ini breakout sepatnya bisa masuk ke area 51.000 sampai 57.000 dan mungkin akan sedikit lama di area itu sama seperti ini sebelum sekali lagi harapannya cuman banyak nembus di atas breakout all-time high nya di 64 500-an sekitar itu sampai ke atas lagi sehingga mematahkan ini tadi divergence negatifnya nggak jadi turun semuanya harapannya sama Oke sekarang kalau btc-nya turun otomatis salah satunya ya kita bisa memilih sorry kalau btc-nya naik otomatis kita ya salah satunya beli btc atau ada alternatif lain di video-video sebelumnya ada saya udah pernah bahas big terus saya juga udah pernah kemarin si doki 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 juga sudah dibahas ada satu lagi dulu saya bikin shortnya yang belum sempat bahas itu adalah BTT seduluri btc-bitt kita bisa cek di sini kenapa kok BTT itu potensinya juga naik juga tinggi naiknya sekali lagi kalau saya senangnya pakai Fibonacci ya kembali lagi kalau pakai Fibonacci sama dengan sebelumnya areanya terjadi transaksi banyak itu di 0-236 oh sorry sebelumnya jadi kalau btc tadi harganya kan sudah menginjak ada di atas 0,5 Fibonacci kita bisa bayangin ini sementara BTT itu baru di area 0,26 236 masih tertinggal jauh itu poin pertama berarti harganya kalau dibandingin dengan btc masih murah logika karena btc-nya sudah di area sini di garis ini itu itu poin pertama poin kedua kembali lagi kayak tadi terjadinya banyak transaksi itu di area ini makanya ini BTT waktu di area ini naik turun naik turun enggak namun semua agak susah tapi kalau breakout kita lihat garisnya di sini ini itu ada lowong di area ini ada lowong 123 otomatis apa maksudnya kembali lagi kayak btc tadi di area lowong ini biasanya kalau kalau tembus area ini biasanya cepet enggak makan waktu lama tadi area mana BTT terjadi banyak transaksi lagi di area ini nih kelihatan banget ini areanya kan banyak transaksi ada kemungkinan setelah nembus area ini sekitar harga 0,0045 dollar sampai dengan 0,62 tembus setelah 0,62 itu baru mungkin bermain di di area ini agak lama di sana sini ya Nah Nah itu tadi kenapa BTT layak untuk di koleksi bayangin 0, jangan 0,06 dia 0,0042 aja di targetin kalau dengan story 0,0062 kalau di target itu batas bawahnya di atas atasnya disini 0,786 itu harganya berarti sekitar 50% dari harga sekarang lumayan cuanya Cok bisa bayangin makanya layak dijadikan pilihan itu kita lihat dari sisi wibunasi terus ini disini saya menyebutnya formasi kota dan akumulasi perdagangannya dari vibunasi penilainya seperti itu layak dicoba dan satu lagi ini ada dari vibunasi ini pantulanya di titik 50 kurang lebih seperti itu gambarannya yang mudah-mudahan dijadikan pilihan mudah-mudahan bisa cuan banyak cuan salam cuan cepat